Intro Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Nah Kiai ini masih pertanyaan soal para pegawai kantoran gitu ya Kiai Biasanya kan kalau pegawai kantoran ini suka mendapatkan tunjangan macam-macam gitu ya Ataupun juga mungkin pejabat-pejabat ataupun anggota dewan dan lain sebagainya Ada tunjangan BBM kemudian juga tunjangan pulsa misalnya tunjangan telekomunikasi dan lainnya Nah apakah kemudian kalau BBM ataupun juga pulsa ini tidak kita gunakan Bolehkah menjualnya ke orang lain? Selama itu sudah menjadi hak milik Jadi ini buat pegawai kalau Anda mendapat fasilitas nih misalnya voucher Voucher itu untuk naik taksi ya Tiba-tiba Anda punya mobil dan tidak merasa nyaman untuk naik taksi Boleh nggak voucher itu diserahkan kepada anak, istri, tetangga atau siapapun? Ya boleh selama itu sudah menjadi hak Anda Demikian juga dengan tunjangan pulsa misalnya anggota dewan saya paham betul Itu semuanya ada anggarannya Nah tetapi yang ingin saya sampaikan justru yang lain Mbak Yafal Kalau tunjangan itu melebihi kepantasan Ini yang harus lebih kita kedepankan nih Kalau tunjangan semuanya hak saya Itu kan saya ambil saya pakai boleh Saya berikan kepada orang lain itu boleh juga Tetapi kalau saya ini mendapatkan tunjangan yang itu berasal dari uang rakyat Atau dari uang perusahaan yang bawahan saya juga tidak kalah berjasa kepada perusahaan ini Tetapi karena status sosialnya dia mendapatkan imbalan itu yang tidak sebanding Misalnya saya punya tunjangan pulsa Misalnya ketika menjadi pejabat di negeri ini Pulsanya misalnya ditentukan sama undang-undang 20 juta Rasanya adil gak sih dapat tunjangan 20 juta Sementara mungkin ada orang sulit makan Maka kalau seperti itu Saya ambil dulu Mbak Ambil dulu Tapi ketika saya merasa ini di luar kepantasan Maka tidak boleh saya ambil semuanya Oh iya pulsa saya tagihannya Sekalipun saya reses ke bawah ke semua rakyat sebagai anggota dewan Rasanya cuma habis 10 juta Rasanya pulsanya 20 juta Tapi tiba-tiba saya dapatnya 50 Yang 30 itu tanya sama nuraninya Anda ingin masuk neraka Ingin masuk surga Anda ingin bebas dari tuntutan Lebih cepat masuk surganya Maka yang seperti itu Walaupun menjadi hak Tidak semua yang menjadi hak kita itu harus kita ambil Boleh jadi kalau caranya seperti itu Sedekahkanlah Jadi ini juga perusahaan Misalnya saya jadi komisaris di satu perusahaan Itu luar biasa fasilitas yang saya dapatkan Padahal saya tidak bisa duduk di gedung yang megah ini Kalau bukan karena mereka yang berkeringat di jalanan Untuk perusahaan ini Tiba-tiba saya dapat tuh THR Sembilan kali gaji misalnya Sementara yang ini hanya satu bulan gaji Tidak apa-apa saya ambil Itu kan hak saya Tapi ambillah yang memberi kedamaian dan ketenangan hati nurani Sisanya berikan kepada mereka yang mungkin bermanfaat Ini bukan saya pegawai Termasuk Kiai Nih kadang-kadang ceramah dapat amplop Yang undang panti asuhan Kiainya datang dengan mobil yang sudah lebih dari kepantasan Mobilnya bagus Bajunya bagus Ya Allah saldo tabungannya masih banyak Diundang panti asuhan Memberi nasihat kepada anak yatim Setelah selesai Ibu pantinya bilang Pak Faiz Ini mohon maaf sekali Kami cuma bisa memberi ini untuk Bapak Tidak boleh saya tolak Itu rezeki saya loh Saya ambil Tapi pertanyaannya Pantes tidak sih saya ambil Tidak lah Saya masih punya sekian episode di CNN misalnya Maka yang seperti ini Mbak Eva Itu kunci kebahagiaan dan kebaikan orang Ini rasanya di luar kepantasan saya Saya berikan itu Kepada panti asuhan Sudah ibu saya terima Sekarang ini kan sudah punya saya Ini buat adik-adik ya Nanti sore tolong bu ya Berikan sate Berikan roti Nah yang seperti itulah sebetulnya Cara interaksi kita Menghadapi hak yang menjadi milik kita Oke lah Baik lah Kiai Semoga ini menjadi catatan dan juga inspirasi untuk kita semua Kiai terima kasih untuk ilmunya hari ini Dan pemirsa usai sudah menjumpaan kita hari ini Dalam program Gapai Kemuliaan Semoga Tauhsia kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita Menjadikannya bermanfaat Dan yang paling utama menambah ketatan kita kepada Allah Azzawajalah Saya Fahyul Nizar dan K.H.J. Muhammad Faiz pamit Terima kasih atas perhatian Anda Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.